Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa orang yang masih di waiting room. Mungkin bisa minta tolong ke Ibu Erika. Iya. Iya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sebaiknya kulis partisipannya. Oke, iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah datang tepat waktu, teman-teman. Sudah ada 35 orang. Sekarang, Alhamdulillah, kita masih... Sebelum mulai kita ucapkan Alhamdulillah, punya curuk pada Allah SWT yang sudah memberikan kita kesehatan, gitu ya. Supaya kita bisa ikutan di... Hadir lagi di kuliah MPKL. Kuliah... Hari ini kita akan bahas tentang Scrum, gitu. Kalau bisa, sekarang yang tidak ngobrol-ngomong di mute. Aduh, saya mute dulu deh. Mungkin ada yang ini. Nah, ya saya mute dulu. Kalau yang tidak punya masalah dengan bandwidth, tolong dinyalakan videonya supaya lebih enak kita instru... Apa? Interaksinya, gitu ya. Jadi, namanya... Jadi, kalau gini... Kalau memang misalkan nanti teman-teman butuh sesuatu, melakukan sesuatu di luar, jadi nggak usah izin. Jadi, matikan saja videonya, jadi kita anggap, oh, mungkin sedang ada kegiatan di luar. Nanti kalau datang lagi, kita nyalakan lagi videonya, seperti itu ya. Kalau yang tidak punya masalah bandwidth, tolong diiniin deh. Tolong nyalain, gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, kita kemarin di pertemuan pertama sudah ngomong tentang Agile Project Management, gitu ya. Terus, ada beberapa perbedaan mengenai apa sih Agile Project Management dengan yang tradisional, gitu kan. Pros and cons-nya apa saja. Nah, kapan kita pakai, kapan kita pakai Agile, kapan kita pakai yang tradisional. Lalu di Agile-nya juga tuh ternyata banyak sekali jenisnya. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan melihat lebih detail, gitu ya, mengenai salah satu Agile Project Management atau Agile Development, gitu ya, yang paling banyak dipakai, gitu. Mungkin salah satu yang diklaim paling banyak dipakai di industri software engineering terutama, gitu ya. Nah, itu namanya Scrum. Nah, jadi, kita bakal melihat hari ini tuh bagaimana sih role-role apa saja yang ada di Scrum, terus seremonisinya apa, terus seperti biasa, dia selalu setiap proses development atau project management tuh pasti punya artifak. Nah, artifaknya apa aja sih, gitu ya, yang nanti kita bakal lihat. Nah, jadi kita bakal ngomongin soal Scrum Framework, ada beberapa istilah yang akan teman-teman lihat, gitu ya, terus role-nya apa saja, yang tadi artifak, seremonis, selalu ada question and answer, gitu ya. Kalau kecepatan, tinggal bilang aja, bisa raise hand, gitu ya, nanti ada dibantu sama Bu Herika untuk kasih lihat, oh ada yang raise hand. Kalau mau tanya juga raise hand, gitu ya, segala macam. Jadi, bisa nanya, bisa unmute aja, sebutin nama, saya mau nanya apa, gitu ya. Terus, kalau nggak bisa, tulis aja di chat juga bisa, gitu ya. Nah, gitu. Nanyanya boleh, ya kan terkait dengan industri, ya boleh, ya terutama kalau Scrum, kalau pernah dengar, kalau nggak ngerti apa, kalau yang tidak terkait juga ntar, kalau misalkan tidak ada yang nanya, ya, saya akan coba jawab, gitu, kalau saya punya pengalamannya, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi, Scrum Framework, ini saya ambil dari sebuah website, namanya Mountain Goat Software, gitu. Jadi, dia memang cukup terkenal sebagai, apa ya namanya, yang ngasih training soal Scrum, gitu ya. Jadi, ini slide-nya, kebanyakan materialnya dari sana. Jadi, nanti kalau teman-teman di dunia kerja, totonya ikutan lagi latihan Scrum, kemungkinan besar slide-nya agak-agak materinya seperti ini, gitu. Jadi, mirip dengan yang diberikan di Mountain Goat ini. Nah, jadi, Scrum Framework itu apa saja sih komponennya, gitu ya. Jadi, teman-teman bakal lihat di sini ada produk backlog, gitu ya. Nah, jadi produk backlog-nya banyak, gitu, ditumpuk-tumpuk, gitu ya. Terus, dia masuk ke sebuah sprint backlog, gitu. Dilihat di sini jumlahnya menurun, gitu ya, lebih kecil. Nah, nanti ada sebuah iterasi yang dinamakan sprint, ya. Lalu di sini ada daily scrum meetings, gitu ya. Jadi, kita membahas setiap hari apa yang dilakukan, apa yang mau dilakukan, gitu ya. Nah, nanti dari satu sprint, satu iterasi menghasilkan sebuah incremental product, gitu ya. Jadi, produk-nya selalu bisa di-deploy ke production. Jadi, definisinya itu seperti itu. definisi yang seperti ini tuh kadang-kadang masih belum terjadi di banyak tempat, gitu ya. Jadi, terutama di kebanyakan di Indonesia, gitu, terkadang kita masih salah dalam mendefinisikan delivery-nya, gitu ya. Jadi, terkadang suka miss, gitu. Punya efek buruk, kenapa? Dari segi bisnis, saat kita tidak mendeliver sebuah produk, gitu ya, yang punya, apa namanya, bisnis value yang bagus, gitu, nanti akan dipertanyakan, ini sebenarnya timnya dua minggu ngapain aja, gitu. Padahal sebenarnya timnya sudah bekerja dengan keras, gitu ya, mendeliver sebuah fitur, tapi karena salah memilih apa yang mau di-deliver, jadinya dianggap kurang perform dalam pekerjaannya, seperti itu. Itu ada efek buruknya, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan, apa namanya, kesalahan untuk mendeliver produk ini, membuat jadi seolah-olah delivery produknya tuh lama, gitu. Jadi, orang nanti akan bilang, oh, kalau pak kram, kok nggak ada bedanya, sama seperti pakai waterfall, software-nya di-update juga sebulan sebulan juga, gitu. Nah, padahal, nah, itu dia jadinya, ada kesalahpahaman seperti itu, ya, dikarenakan kesalahan kita, sebagai software engineer, scrum team memilih deliverable untuk setiap sprint, gitu ya, mendefinisikan deliverable-nya. Nah, seperti itu. Itu bisa ada kesalahannya. Nah, jadi nanti di scrum framework itu, dia punya beberapa roles. Jadi, ini roles-nya disederhanakan sekali, gitu ya. Jadi, yang pertama, dia punya role namanya product owner, gitu ya. Terus, ada scrum master, dan tim-nya, disebutnya scrum team, gitu ya. Nah, dia punya seremonis, sebenarnya sederhana, cuma ada empat. Yang pertama, sprint planning, lalu ada sprint review, nanti kita akan lihat namanya sprint retro, dan yang terakhir, itu ada daily scrum meeting, gitu ya. Nah, artifaknya, yang artian, apa sih dokumen-dokumen, gitu ya, atau hasilnya, yang bisa dilihat, yang bisa dimonitor, gitu, untuk mengukur keberhasilan sebuah proses scrum, itu yang pertama, ada product backlog, terus nanti ada sprint backlog, dan yang terakhir, namanya burn down chart. Ini tentunya terlepas dari deliverable-nya, ya, berupa sistem. Jadi, nanti ini biasanya ada dokumen, dan ada sesuatu report yang dimonitor, gitu, oleh manajemen, gitu ya. Nah, jadi ada T. Kita akan bahas dalam frame kerangka tiga, seperti ini, gitu ya. Jadi, ada role, ceremonies, dan artifaknya. Nah, pertama-tama kita ngomong dulu, sprint itu apa sih, gitu ya. Nah, jadi, sprint ini adalah iterasi dalam sebuah scrum project, gitu ya. Nah, biasanya tuh dari dua sampai empat minggu, gitu ya. Pada umumnya sih sebenarnya berjalan di antara dua minggu. Biasanya di beberapa tempat yang saya sudah, tanya, gitu ya, sempat diskusi. Biasanya switch spot-nya, gitu ya, titik seimbangnya itu di dua minggu, gitu. Jadi, kalau satu minggu terlalu cepat, gitu ya, timnya habis waktu buat sprint planning, baru mau ngoding, totonya udah akhir minggu udah sprint review, gitu. Nah, jadi gitu. Ya, sprint lari cepat, ya. Jadi, ada alasan sih sebenarnya nanti dia dibikin, gitu. Jadi, memang dinamakan sprint ini ada ekspektasi nanti kalau misalkan timnya sudah bekerja bersama-sama, gitu ya, lalu punya ritme yang sama, nanti jadinya timnya sudah lebih cepat dalam bekerja, gitu ya. Semua sudah tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim, sehingga mereka bisa mengambil kerjaan lebih banyak, gitu ya. Dalam artian, ini nanti ada incremental value, gitu ya. Increase dalam performance sehingga timnya bisa mengambil story lebih banyak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam sprint, satu sprint harus mendeliver working software, gitu ya. Jadi, intinya gitu, harus working software. Jadi, nggak bisa tuh kalau kita deliver satu sprint cuma mock-up doang, gitu ya. Kalau Android cuma web Figma gitu, nggak bisa, gitu ya. Harus ada, kalau yang, itu juga dulu kesalahan saya, gitu. Jadi, kalau kita mau bikin sebuah sistem, ada komponen mobile front-end sama back-end, yaudah, back-end-nya aja dulu, bekerjain supaya kita bisa, apa, ngubur waktu, gitu ya. Nggak gitu, soalnya didemo-in, begitu nggak ada UI-nya, nggak ada interface-nya, si usernya bingung. Ini ngapain nih? Kok pakai postman doang, ngirim-ngirim request, gitu ya. Itu tidak terlalu menarik buat orang-orang non-technical. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan insight bahwa bagaimana investasi yang kita sudah kerjakan. Nah, jadi memang harus bikin sebuah working software. Jadi, ada fitur dari depan sampai belakang, gitu ya. Dari mobile-nya ada, ada front-end-nya ada, dari back-end-nya ada. Ini sepasang, gitu, dalam satu, apa, satu sprint dikerjakan bareng-bareng. Supaya bisa di-deliver, supaya bisa ditunjukkan bahwa fungsinya berjalan, gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman cari, ini yang dinamakan dengan vertical slicing, bukan horizontal slicing. Jadi, kadang-kadang orang itu melakukan horizontal slicing. Jadi, dia bilang, kalau horizontal slicing itu, kita bagi kerjaan kita berdasarkan, yaudah, kerjaan back-end ya, kerjaan back-end, kerjaan front-end, kerjaan front-end. Kita jalan sendiri-sendiri, nggak bisa digabung. Nah, itu kalau, itu salah, gitu. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa demo-in working software. Kita harus punya vertical slicing. Jadi, saya bisa kasih contoh seperti ini. Dulu, kita di tempat saya yang lama, pernah dapat scrum training dari, beliau itu, scrum masternya Yahoo Eropa, gitu ya. Jadi, di tahun 2008, saat ada Olimpiade Beijing, Yahoo Sport itu nguber, gitu ya. Mereka tuh melakukan harus truk terdepan dalam memberitakan siapa yang berita tentang olahraga, perolehan medali, dan segala macam. Nah, sistemnya kan akan diakses jutaan orang, gitu ya. Harus streaming video, harus segala macam, gitu. Nah, itu ekstrimnya, mereka sprintnya itu satu hari. Jadi, jam 10, jam 8 pagi, dia sprint planning, jam 3 sore, sebelum deadline report untuk hasil hari itu, mereka harus deploy, gitu. Udah langsung ada sprint review dan sprint retronya di hari itu. Nah, beliau kasih contoh, gitu. Vertical slicing yang dilakukan sama mereka adalah gini. Suatu saat dia mengerjakan juga proyek untuk rewrite Yahoo Mail. Nah, Yahoo Mail itu kan dulu salah satu email provider paling populer, terus dia kalah sama Gmail. Nah, mereka punya niatan untuk rewrite, nih, supaya kembali lagi user barunya, gitu ya. User kembali lagi pakai Yahoo Mail. Nah, story vertical slicing yang paling mudah yang pernah, yang mereka lakukan adalah mereka memulai dengan gini. Saya sebagai seorang user mau lihat email saya di inbox saya. Satu email di inbox saya, gitu. Jadi, satu story-nya itu dari ujung ke ujung. Jadi, tim front-end-nya harus bikin UI untuk nampilin email. Tim back-end-nya harus bikin API supaya bisa ngasih list email ke front-end dan database untuk email-nya harus dibikin juga. Jadi, dalam satu sprint, mereka melakukan satu deliverable dari front-end ke back-end-nya. Nah, jadi pas didemo-in ke depan usernya, mereka bisa dapat bagian, oh, terjata begini ya, desain dari UI untuk melihat email di versi yang baru. Oh, lebih cepat ya dibandingkan yang lama untuk melakukan ini. Nah, jadi semua orang bisa dapat gambaran yang sama dan semua orang bisa lihat progresnya setiap sprint. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu yang dinamakan working software. Nah, terus nanti continuous improvement. Jadi, jangan totanya besok apa namanya, sama-sama terus. Nah, ini harus ada penambahan fitur-fitur. Oke, ini ada pertanyaan. Fauzi Menuruhi Kam. Apakah kemampuan device yang digunakan tim juga mempengaruhi waktu sprint? Sebenarnya enggak. Ya, adalah. Kalau misalkan laptopnya, misalkan buat ngoding Android, topenya lelep gitu ya. Nah, itu atau laptop orang UI-nya nggak bisa jalanin Photoshop atau sketch gitu. Itu ngaruh. Nah, itu tapi nanti timnya yang akan mencoba membantu gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana mereka bisa membantu pengerjaannya seperti apa. Nah, semoga punya. Nanti kita lihat ya sebenarnya pertanyaan yang bagus itu. Nah, Scrum ini kita balik lagi punya karakteristik bahwa tidak boleh ada perubahan terhadap requirement di tengah-tengah sprint. Jadi, enggak boleh orang datang bilang, eh, kamu yang kerjain itu sekarang salah. Gantiin ini yang lebih penting. Oh, itu nanti tugas dari timnya bisa bilang, yaudah masukin aja produk backlog dulu. Nanti kita lihat itu prioritas atau tidak. Gitu ya. Nah, produk ownernya juga harus menunggu satu sprint dulu supaya bisa menentukan prioritas baru. Nah, nanti biasanya tuh tiga menit eh, apa sorry dua sampai tiga empat minggu ini nanti bisa di adjust. Dua minggu kelamaan empat minggu dua minggu kecepatan akhirnya dapet switch spotnya misalkan tiga minggu seperti itu. Nah, nanti karena semuanya sudah, ritmenya sudah bagus semuanya itu akan mengalami peningkatan gitu ya. Jadi misalkan nanti kita lihat awal apa, karena orang semakin tahu kekurangan dan kekuatan masing-masing mereka bisa mengambil pekerjaan yang lebih challenging gitu ya di situ. Nah, kita lanjut. Nah, jadi sekarang ada tiga roles ini paling umum ya. Ada product owner, scrum master, sama tim. Scrum timnya. Nah, kita mulai dari si product owner. Nah, product owner ini punya, ini siapa sih sebenarnya? Ini biasanya bentukannya, bukan bentukannya, sorry, orangnya itu adalah biasanya bisnis user gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalian nanti kerja, mungkin saja ada tim bisnis dari marketing, dari sales, atau dari gudang gitu ya, logistik. Nah, itu adalah produk owner-nya. Nah, kadang-kadang mereka tuh nggak punya waktu dan mereka nggak terlalu ngerti komunikasi antara kita. Jadi, mereka punya istilah bisnis, kita punya istilah teknis. Itu kadang-kadang nggak ketemu di jalan. Nah, biasanya ada satu role lagi, namanya product manager. Nah, ini adalah kalau role-nya biasanya bisnis analis gitu ya. Jadi, orang-orang yang bisa ngobrol sama orang bisnis, tapi dia juga ngobrol ke orang teknis. Jadi, dia kayak semacam jembatannya gitu. Dia bisa ngertiin kita, dia bisa ngertiin orang bisnis gitu ya. Nah, tanggung jawabnya product owner atau product manager ini adalah dia menentukan fitur dari sebuah produk. Contohnya kayak misalkan ini masker gitu ya, ini masker. Nah, ini masker katanya, dia yang nentuin oh, masker ini harus bisa pakai filter KF94 gitu ya. Menyaring sekian persen. Lalu, dia karetnya harus tahan berapa lama? Nah, seperti itu. Bentuknya seperti apa? Nah, itu harus dia yang definisiin. Dia akan bilang gitu ya. Jadi, kayak tugasnya dia itu satu. Nah, terus dia juga memutuskan tuh kapan kita mau rilis. Apa yang dirilis? Kapan dan apa yang dirilis? Jadi, kalau misalkan kita punya sistem e-commerce gitu ya. Nah, misalkan kalau untuk tanggal mau ada hari belanja nasional, Harbolnas gitu ya. Nah, ini ada fitur untuk apa namanya? Lelang gitu. Harus segera, kita harus selesaikan ini sebelum Harbolnas. karena kita mau adain fitur lelang untuk flash sale kita. Seperti itu ya. Nah, dia yang tentuin kapan dan apa yang bakal dirilis fiturnya. Nah, dia juga yang akan memaintain tuh perbedaan dari rilis. Misalkan nanti kalau kita lihat Windows 10 sama Windows 11 gitu ya. Bedanya apa sih? Setiap rilisnya, dia yang maintain tuh. Oh, ini gitu ya. Android 10 sama Android 11, apa bedanya? Seperti itu. Mereka kerjanya yang akan bedain. Apa fitur-fitur dari Android 10, apa fitur-fitur dari Android 11 yang berbedaannya gitu ya. Nah, terus juga dia bertanggung jawab untuk cari untung. Nah, jadi dia bilang ini fitur perlu dikerjain karena fitur ini bikin kita nambah untung 10%. Gitu ya. Jadi kayak dulu di Google, mereka tuh ngukurnya berdasarkan apa namanya, mereka melakukan A-B testing gitu. Jadi namanya A-B testing itu dia melakukan eksperimen terhadap usernya. Nah, mereka menemukan kayak, mereka menemukan bahwa kayak kalau warna biru, mereka sampai eksperimennya itu sampai warna biru apa sih yang bagus untuk digunakan di tulisan Google gitu. Nah, itu mereka melihat bahwa berapa banyak orang yang memperhatikan warna tersebut gitu. Nah, itu juga seperti itu. Jadi mereka menemukan kalau misalkan hasil search-nya Google itu, loading-nya lebih lambat dari 15 detik gitu ya, itu orang langsung tutup browser. Nah, jadi mereka habis-habisan melakukan performance tuning, melakukan apa, sebuah teknik-teknik gitu ya, yang supaya bisa mempercepat supaya hasil search di bawah 15 detik seperti itu. Kenapa? Karena mereka bilang, oh, kalau kita bisa di bawah 15 detik, ada peningkatan profit sebesar 30 persen. Jadi, ngomongnya nanti ujung-ujungnya baliknya ke duit. Jadi, misalkan, kalau misalkan kita pakai flash sale yang tadinya orang cuma belanja 100 ribu, dia bisa belanja barang yang 200 ribu. Jadi, untung kita naik 100 ribu, seperti itu. Nah, jadi ini produk manager yang definisi juga, produk owner gitu ya. Nah, terus dia juga berikutnya adalah dia yang prioritisasiin. Dia punya hak untuk memprioritaskan. Berdasarkan apa? Itu berdasarkan riset. Jadi, kalau teman-teman lihat nih sekarang nih, kayak si Gojek gitu ya, atau Polkopedia, ini nyebut brand aja. Dia kan selalu memperhatikan gitu, oh, ini di bulan-bulan Ramadan ini adalah barang-barang apa sih yang paling populer? Terus, baju apa sih? Jilbab apa sih yang populer mau mendekati hari lebaran, kalau sekarang mungkin lagi nggak bisa mudik, mau ngirim paket, hampers, apa sih yang itu? Nah, itu semua diperhatikan. Dari cara kita browsing, dari cara kita beli, dia akan membuat gitu. Nah, nanti tontonnya dia bisa bilang, oh, kita perlu fitur yang nampilin thumbnail produk lebih besar. Kenapa? Karena kalau thumbnailnya lebih besar, orang akan 50% orang langsung beli. jadi satu klik dia langsung beli langsung. Kalau dia kecil, dia akan browsing lagi, terus lama-lama dia bisa cepat-cepat bandingin antara toko kita sama di Shopee, misalnya seperti itu. Nah, jadi dia dapat hasil riset bahwa behavior user seperti ini, maka kita harus prioritasin fitur untuk ngegedain thumbnail sebelum lebaran. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak gitu, dia mempelajari behavior user trend di market, di pasaran, persaingan lagi ngapain. Makanya kan kayak gitu, Shopee bikin hardball NAS, yang ini bikin ini, bikin ini, semuanya satu tema, karena mereka pengen semuanya menghabiskan uang di tempat mereka. Seperti itu. Nah, terus, ya mereka melakukan adjustment ke features, jadi dia bisa bilang, oh, ini fitur ini nggak usah dikerjain, udah nggak relevan. Sekarang udah bulan puasa, ngapain, sekarang udah mau lebaran, nggak perlu tuh kita jual baju koko buat traweh, udah orang udah nggak mau traweh, jadi fitur-fitur yang terkait sama traweh, dimatikan aja, seperti itu ya. Lalu dia adjust prioritas setiap sprint gitu ya. Mana yang penting, mana yang nggak. Ini terkait dengan hasil riset yang di point sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, dia bisa terima atau dia bisa reject, dia bisa tolak hasil sprint-nya. Jadi, kalau dia bilang, nanti di hasil sprint review, dia lihat demonya, terus nggak sesuai dengan kerjaan yang ekspektasi dia, dia bilang, gue nggak demen, saya nggak suka. Bongkar. Itu kita mesti terima. Karena memang apa, kadang-kadang ada salah komunikasi, ada salah pengertian tentang fitur yang kita pengen. Fitur yang dia pengen sama pengertian kita. Jadi, kadang-kadang bisa melenceng. Nah, inilah kenapa di Scrum, iterasinya cepat. Dua minggu, empat minggu ya. Jadi, jangan sampai udah kebablasan. Toto-tunya dia mau bikinnya iPhone, kita bikinnya boneka gitu ya. Jadi, kayak begini yang dia pengen. Nah, nggak kayak gitu. Toto-tunya dilihat itu barang apaan. Udah mau deket-deket lebaran, toto-tunya kita nggak bikin fitur yang dia pengen. Nah, seperti itu. Jadi, seiterasinya cepat supaya ada koreksi terhadap keinginan fitur produk yang diinginkan oleh bisnis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sebuah salah satu pilihan karir juga buat teman-teman gitu ya. Ini biasanya sebuah karir yang happening gitu sekarang. Jadi, jadi produk manager. Ya, biasanya apa sih orang-orang yang jadi bisnis analis gitu ya. Kuat dalam data analisis gitu ya. Jadi, dia mengerti baca statistik, baca trend gitu ya. kalau kayaknya punya kan, kayaknya di IRC juga belajar statistik dan segala macam, itu akan digunakan di situ gitu ya. Dia akan memelihat oh, cara dia membaca data dan segala macam itu berguna di sini gitu ya. Mereka akan punya mengandalkan data habis-habisan untuk itu gitu ya. Nah, memang sekarang sudah mulai ke arahnya beberapa perusahaan menjadi yang dinamakan data-driven company gitu ya. Jadi, semuanya datanya ditampung, diambil sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa bikin produk yang sesuai dengan, yang membuat kita selalu pakai produk itu gitu ya. Jadi, kayak misalkan Facebook, Instagram, atau Google gitu. Model bisnis mereka kan sebenarnya iklan. Gimana caranya mereka bisa bikin iklan yang pas buat kita? Ya tentunya dengan mendengarkan apa yang kita bicarakan, melihat apa yang kita posting, gitu ya. Nah, seperti itu. ini kerjaan dari produk manajer yang kerjanya untuk menentukan, oh ini kayaknya orang supaya bisa lebih lama. Karena itu benar-benar dihitung ya. Jadi, kalau kalian buka Gojek, atau buka Toppet, atau Instagram, atau Facebook, itu mobile app-nya itu sebenarnya diukur terus-terusan. Jadi, kalau kita buka apa namanya, kalau kita buka Toppet begini, nah ya, ini kelihatan yang Toppet gitu ya, nah gitu. Nah, dia akan mengukur nih, berapa lama sih ini sebenarnya si user Rahmat ini meng-scroll-scroll ini? Ini semua datanya dikirimin ke servernya, ada tools-nya. Ini beberapa perusahaan spesialisasi untuk mengukur waktu ini, dan mereka menghasilkan jutaan dolar, karena ini tools yang dipakai oleh si Gojek, Toppet, dan segala macam. Ini analitik. Dia bilang, oh, nggak demen ternyata orang nih, ada yang tombol ini ternyata nggak terlalu, misalnya ada toko yang kado-kado itu, nggak banyak diklik nih, yaudah buang aja. Nanti itu, ini product manager yang akan memonitor semuanya, statistiknya, apa sih yang dipakai. Nah, ini kerjanya si product manager, product owner nih, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya nanti ada roles-roll ini yang sebenarnya bisa menjadi pilihan karir di masa depan gitu ya. kemudian role yang kedua adalah scrum master. Nah, ini juga salah satu yang lagi happening sekarang di Indonesia karena semakin banyak orang mencoba mengadopsi agile gitu ya, dan yang metode yang paling umum sih sekarang. Nah, dia adalah sebuah role yang khusus. Dia bukan project manager, dia beda ya. Kalau nanti teman-teman bakal dengar, oh, saya project manager, saya juga scrum master. Nah, itu kadang-kadang prosesnya dicampur jadi orang tidak ngeh bahwa mereka sebenarnya punya project manager bukannya scrum master gitu. Ini dua role yang berbeda dengan dua tujuan yang sangat berbeda. Jadi pertama, ngapain sih si scrum master? Scrum master itu adalah representasi manajemen. Jadi dia ngewakilin si level CEO, CIO, COO, CMO, CTO, semua level yang adanya C gitu ya. Atau manager apa, segala macam, direktur apa. Nah, dia adalah representasi itu. Kenapa dia represent di situ, di sebuah tim scrum, supaya dia bisa punya kuasa untuk memutuskan sesuatu. Dia punya kuasa untuk seperti itu. Jadi kalau ada blocking, gitu ya, jadi kayak impediment, kalau nanti kita lihat, dia akan bilang, oh, oke, nanti saya akan suruh dia. Nah, dia tuh punya kuasa. Kalau dulu tuh, pas saya masih kecil, ini ngomong soal tua sih jadinya, ada serial di TV tuh namanya Hakim Bau, Judge Bau gitu ya. Nah, itu dia kalau mau menghukum orang, dia tuh bawa pedang, pedang kaisar ketiga gitu. Nah, nanti kalau dia mau kriminalnya penjahatnya tuh, apa, orang kebangsawan juga, dia bawa tuh pedangnya. Nah, nih, gue nih wakil kaisar. Jangan macem-macem, nanti orangnya bisa digebok gitu. Ya, karena dia mewakili si kaisar. Nah, seperti itu, si scrum master itu punya kekuatan seperti itu. Dia punya kekuatan untuk bilang, dia bisa nyuruh, eh, kamu tuh lambat bikin susah tim saya, ayo kerja cepetan gitu ya. Nah, orangnya yang diminta tuh harus menghormati dan menurut ke dia gitu ya. Nah, itu satu, dia representasi dari manajemen. Yang kedua adalah, dia tuh tanggung jawab untuk ngelihat, ini timnya sebenarnya udah jalanin scrum bener atau enggak. Kalau salah, dia benerin. Contoh, misalkan, kadang-kadang ada tim tuh males. Udahlah, kita ngapain sih daily stand up? Mendingan kita langsung coding. Udahlah, yaudah, gue lagi repot nih. Gitu ya. Terus gak mau stand up. Nah, nanti dia lihat, ini kenapa kurang orangnya? Kenapa alasannya gak mau daily stand up? Gitu ya. Ayo daily stand up. Nanti, nah itu makanya nanti mungkin dia akan sedikit dimusuhi gitu ya. Karena jadi orang yang bawel ke semua orang gitu ya. Dia dimusuhi nama timnya, dimusuhi nama bisnis sama orang-orang lain, karena dia kerjanya bener-bener cuma misu-misu. Eh, ayo mana-mana. Kok ini gak bener sih kerjanya gitu. Tapi nanti, dia akan memastikan prosesnya itu semua berjalan dengan benar gitu ya. Nah, itu dia. Terus yang ketiga adalah, remove impediments. Nah, blocking. Nah, jadi kayak, kalau misalkan ada orang, biasanya terjadi seperti ini. Kalau timnya tidak cross-functional gitu ya, jadi timnya, scrum timnya cuma engineer semua isinya. Nanti tuh, dia bilang, saya pengen ngerjain Android app-nya nih, Bu, tapi kayaknya saya gak bisa. Soalnya, saya belum dapet asetnya dari tim UX. Nah, itu impediment tuh. Jadi bakal, oke, nanti saya ngomong ke tim UX, supaya kamu dapet asetnya sekarang. Jadi dia samperin nanti. Nah, dia juga akan monitor tuh. Oh, nih si Rahmat udah kerjain tas ini lebih dari tiga hari. Kenapa nih orang? Dia akan samperin saya, Mat, kenapa nih? Katanya kemarin cuma dua hari, kok sekarang tiga hari? Saya bisa bilang, oh iya nih laptop saya tiba-tiba crash nih. Dia akan lari ke infra gitu, tim infra. Eh, kasih laptop baru buat si Rahmat nih, soalnya dia gak bisa ngoding. Projectnya nih, bisa telat. Seperti itu. Nah, jadi dia kerjanya gitu, misuh-misuh untuk kebaikan timnya. Kelancaran project scrumnya. gitu ya. Nah, terus dia juga bertanggung jawab supaya timnya fully functional dan produktif. Dalam artian gini, kalau dia lihat semuanya lesu, gitu ya, oh ini kayaknya kurang jajan. Ya, dia bisa beliin makanan. Kan kadang-kadang programmer kalau lapar buntu, gak bisa ngoding. Dikasih makan gratis, happy. Terus bisa kerja lagi, gitu ya. Atau dia nanti ajak karaokean, gitu ya, atau dia apa. Pokoknya biasanya dia akan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita mood untuk kerja kita tuh bagus, gitu. Seperti itu. Dia bertanggung jawab untuk memastikan moodnya, timnya tuh bagus, gitu. Supaya apa? Supaya bisa tetap deliver, gitu ya. Nah, terus juga close corporation across all roles sama function, kayak tadi. Dia memastikan tuh, oh tim UX menyelesaikan yang harus didesain supaya kita bisa pakai, gitu ya. Nah, terus, ya, dia bilang, oh infra supaya sediain laptop yang saya perlu, gitu. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah, ini fungsi yang sebenarnya jarang di, apa ya, orang ngeh, gitu ya. Itu dia adalah sebagai pelindung dari orang luar, dari scrum teamnya. Kenapa? Kadang-kadang soalnya suka, kalau nanti kita punya tim, ya, kalau kalian nanti kerja, terus punya temen jago banget, ini orang jago banget, ya, senior jago banget, temen jago banget. Nah, itu nih orang pasti bakal digangguin terus. Jadi, pas dia mau kerja, tentunya ada yang bilang, eh, bisa nggak sih bantuin gue benerin baki nih? Eh, kalau misalkan, apa, nanti ditanya lagi, ditanya itu, jadinya dia nggak bisa menyelesaikan komitmen dia. Nah, si skramaster ini akan ngeliat, oh, ini nih, ada orang yang digangguin dulu nih, supaya dia nggak bisa kerja. Begitu ada orang yang mau gangguin engineer yang bagus ini, dia bilang, ngapain lu dateng-dateng ke sini? Dia ada kerjaan. Tapi ini penting, saya nggak peduli, dia punya komitmen. Nah, jadi supaya orang itu bisa bekerja, menyelesaikan komitmen sprintnya, seperti itu. Nah, ini juga sebuah pilihan karir. Ini punya sertifikasinya, dan, ya, trainingnya lumayan banyak sih. Ya, skramaster, biasanya orang bergerak dari project management, PMO, project management officer, terus dia akan belajar soal agile, terus dia nanti ambil sertifikasi skramaster. ini sebuah karir yang cukup menarik gitu, karena dia punya kemungkinan implementasi bukan hanya di software engineering aja. Jadi, kalau teman-teman tahu jenius digital banking itu yang dari BTPNS, mereka itu kan bertransformasi gitu ya. Tadinya kan bank yang konvensional, konservatif gitu ya. Jadi, mereka pakai waterfall, terus tiba-tiba, ya siapa sih yang kenal BTPNS gitu ya, kalau dibandingin BCA, Mandiri, dan segala macem. Kalau pelanggan mereka tuh kebanyakan pensiunan sesuai namanya kan Bank Tabungan Pensiunan Nasional gitu ya, PTPN, bukan BTPNS. Nah, ini akhirnya mereka bilang, oh gimana caranya supaya kita bisa menggait anak muda gitu ya. Nah, itu dengan membuat sebuah digital banking. Tapi, digital banking itu nggak bisa pakai cara waterfall. Jadi, mereka bikin sebuah unit bisnis baru, perusahaan baru di bawah BTPN yang namanya Genius, yang bekerja 180 derajat berbeda dengan si BTPNS sendiri. Mereka menggunakan Scrum, Agile Development, Agile Methodology, itu di semuanya. Jadi, kalau mereka, itu bahkan sampai di HRD-nya. Jadi, kalau ada pegawai baru, itu seperti sebuah tas yang kalian teman-teman lihat di sini. Ini kan ada kaca ditempelin sticky notes. Nah, ini dipakai untuk memindahkan satu fase user story ke tahapan. Nah, bayangin itu dipakai untuk memanage pegawai. Hari ini, kita kedatangan orang baru namanya si Rahmat, yang tadinya dari hired, sekarang onboarding. Nah, nanti di tahapan itu sudah tiga bulan, harus evaluasi. Mereka memanage sampai HRD-nya dengan Agile. Jadi, teman-teman bisa lihat, berarti Scrum Master itu nanti tidak kerjanya sama tim software doang, bukan sama orang IT doang. Dia bisa kerja bareng orang HRD juga. Bahkan diutilisasi sampai sejauh itu. Yang terakhir, sebenarnya Scrum Team-nya, roles-nya. tentunya yang bekerja secara keras. Jadi, biasanya besarnya antara 5 sampai 9 orang. Kalau sudah terlalu besar, itu tidak bisa dimanage. Tidak efektif. Isinya harus cross-functional. Jadi, tidak boleh isinya, bukan tidak boleh, kadang-kadang kondisi tidak sesuai kondisi ideal. Sebaiknya direkomendasikan dia cross-functional. Jadi, isinya ada perwakilan dari engineering, jadi developer engineer-nya. Biasanya ada dari tester-nya. Kalau kita butuh DB admin, ada dari database admin-nya, ada infranya, ada DevOps engineer-nya, dari data engineer-nya, dan dari UI UX-nya. Nah, timnya ini akan kerja secara eksklusif. Benar-benar cuma buat ini doang. Jadi, tidak boleh saya ikut ke dua Scrum Team. kalau fungsi saya tentunya saya engineer. Saya ngoding di dua Scrum Team, bisa mabok. Itu benar-benar harus diatur antara dua proyek, prosesnya harus matang supaya saya bisa mempunyai dua komitmen. Kadang-kadang ada yang bisa di-share role-nya seperti misalkan UI UX. Kalau halamannya semua sudah bisa dibuka, bisa diselesaikan, dia bisa kerjain yang lain. Database juga gitu, infra juga gitu. Tapi kalau engineer, itu susah banget. Jadi, membernya full-time, nanti kelas fungsional, ini ada pertanyaan, dari Fazrin Ruhikan, apakah ada kasus di mana Scrum Master dapat dan harus mengganti anggota dari tim, Ada. Jadi, biasanya nanti dia akan, jadi, itulah, nanti Scrum Master itu juga melakukan monitoring, dia juga mendapatkan report dari produk owner-nya. Ini si Rahmat katanya bisa nge-loading 3 hari, kok dia tentunya seminggu, gara-gara dia kita delay berlama. Ini si Rahmat sering bolos, sering nggak ikut daily stand-up. Dia akan ngomong ke engineering manager, ini si Rahmat ada yang bisa digantiin, nggak? Itu adalah tapi dia tidak bisa diganti di tengah-tengah. Jadi, harus diselesaikan dulu sprintnya. Jadi, biasanya nanti dia sudah Scrum Master sudah mengumpulkan data dari beberapa sprint, dia bilang, oh, ini kayaknya si Rahmat nggak cocok untuk di tim ini. Atau dia akan bilang ke engineering manager, ini tolong kasih tahu si Rahmat supaya dia improve, harus memperbaiki kinerjanya. Kalau nggak, dua sprint lagi saya keluarkan. Saya minta ganti orang, supaya karena itu biarkan bossnya yang pusing. Dulu saya pusingnya bukan main. Itu bisa juga seperti itu. Jadi, berdasarkan data, jadi jangan sentimen pribadi. Saya nggak demen soalnya dia mukanya nggak enak banget. Nggak gitu. Dia soalnya kalau saya pair programming bawa asem, itu beliin dia deodoran, bukan suruh dia keluar. Jadi, jangan kayak gitu. Jadi, harus profesional. Jadi, kayak gitu. harus ada datanya. Nih, ini dia janjiin bisa ngerjain ini, tapi saya ngerjain. Buktinya mana? Oh, ini ada git commit-nya, kecatat di repository. Ini saya ngerjain nih. Nah, ini padahal saya juga punya yang lain. Ini jadi saya lembur. Mana bukti lemburnya? Ada kalau ada sistem absennya, kelihatan. Oh, ini saya lembur 3 hari. Ini aturan saya nggak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi, kelihatan. Itu bisa di track. Makanya biasanya itu alasannya kenapa Jira itu adalah salah satu software yang dipilih dalam Scrum. Karena dia reporting-nya lengkap. Cara monitoring-nya lengkap. Nah, ini sebenarnya agak-agak nggak bagus juga karena bener-bener memperlakukan manusia seperti alat. Tapi, ya kadang-kadang kita butuh data untuk bilang, kan nanti Bapak nggak deman aja ngeliat saya, makanya saya dipindah. Saya tahu Bapak nggak deman gara-gara saya ngabisin sate terakhir kemarin. Nah, kayak gitu juga. Nah, kayak gitu kan karena suka gitu. Kemarin saya tahu Bapak ngincer martabaknya itu cuma saya ambil kan Bapak nggak deman makanya. Nah, kayak gitu. Jadi, kita bilang, nih, ini ada buktinya nih. Nah, seperti itu. Jadi, profesional. Walaupun saya masih kesel, padahal saya yang beli itu martabak. Misalnya seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, dendam pribadi masih ada tapi harus profesional juga. Kayak gitu. Nah, jadi scrum team full time tapi bisa dipindah kalau tidak perform gitu ya. Perpindahannya hanya diantara sprint dan sprint yang lain gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah sangat bagus teamnya itu disebut namanya self-organizing. Otonomous. Itu kalau sudah terjadi scrum masternya sudah santai bukan main. Dia sama masternya itu bisa dalam titik kalau dia udah mat udah sangat apa apa kemistrinya gitu udah saling mengerti gitu ya. Itu scrum masternya gak ngapa-ngapain. Dia cuma dapat report dia yakin timnya bisa. Udah gitu aja. Dia bilang saya percaya masih tim saya gitu. Jadi, sudah ada trust gitu ya. Kalau sudah trust timnya self-organizing. Nantinya scrumnya tuh scrum masternya gak perlu kerja. Nanti tim yang datang bilang itu UX lama ngerjainnya. Dia janji dua hari. jadi saya udah kesana. Saya udah minta supaya hari ini dia selesain. Nah, jadi berbeda ya. Tadi kan dia nunggu laporan gitu. Oh ya, nanti saya sekarang master yang jalan. Nanti dia bakal dapat laporan. Eh, ini ternyata gini. Dan bahkan kadang-kadang timnya itu akan rela mengerjakan sesuatu lebih. Jadi bilang misalkan lebih dari sprint goalnya gitu. Dari tanggung jawabnya. Dia bilang ini kita lihat dia lagi sakit. jadi kita yang ambil task dia. Jadi dia yang belain gitu. Oh, dia tuh kecapean. Anaknya lagi sakit. Makanya kita cover sprint dia. Atau misalkan ini kita lihat QA kita capek testing manual. Kita bikin automation. Nah, itu namanya timnya self-organizing. Gitu ya. Jadi dia bahkan nanti kalau kalau udah sucking task itu dia bilang ada satu task gitu ya kelamaan gitu. Kita bisa bilang hari ini saya mau bantuin dia. Soalnya kayaknya seru tuh hari ini. Nah, kayak gitu. Jadi mereka yang ngatur saya mau ngerjain ini, saya mau ngerjain itu, saya mau ngerjain ini, saya mau. Bahkan nggak perlu dicampur. Mereka harus ikut campur. Nah, itu namanya self-organizing. Itulah tujuan utama dari sebuah scrum team. Self-organizing. Supaya mereka punya nah ini nanti timnya juga bisa menantang dalam kasaran produk owner-nya. Jadi saat produk owner-nya bilang, ayo dong, saya mau muka saya ada di halaman utama Tokopedia pas dibuka. Ditanya dong, kenapa mesti ada muka lu? Yang nanya tuh bukan Scrum Master-nya. Nanti yang nanya, yang challenge itu adalah timnya. Kenapa harus foto kamu? Apakah kamu sedang kampanye? Emang kalau ditaruh berapa banyak orang yang jangan-jangan langsung di-uninstall. Seperti itu. mereka bisa bertanya langsung challenge lebih seperti itu. Jadi itulah namanya self-organizing. Itu butuh waktu dan chemistry dan yaitu makanya Scrum Master rolenya sangat penting supaya dia bisa menjaga bahwa mood-nya harus positif dan semua orang jadi saling percaya. Seperti itu ya. Scrum Master kan ini dari Alvin Raihan. Scrum Master kan leader. Tapi kalau Scrum Master tidak hanya memerintah dukungan moral juga memberikan dukungan moral supaya tim tetap sukses. Tapi kalau Scrum Master lebih suka memerintah dan peduli teknis saja tidak memberikan kemudahan bagaimana tanggapan yang tepat bagi anggota. Ini dia. Nah ini dia. apa namanya memang kita kadang-kadang tidak bisa mendapatkan seseorang yang bisa semuanya gitu ya. Nah inilah sebuah tempatnya biasanya di sprint retro. Nanti ada retrospectif kita bisa bilang ini ada yang saya senang ada yang saya tidak senang itu harus dibicarakan di situ secara terbuka gitu ya. nanti di situ juga nanti ditulis gitu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau dulu yang saya sempat cerita tuh ada yang salah satu engineer saya yang ditimpukin tepung dia tidak demen dia tidak mengomong di retro gitu ya. Nah dulu juga tim saya ada yang ngomong begini saya merasa ini pas awal-awal pandemi karena jadinya kita jarang ngomong face to face gitu offline merasa kadang-kadang kita jadi kurang ngumpul ya. Nah itu akhirnya di sprint reto di ngomongin saya jadi berasa jauh sama temen gitu padahal biasanya kita nongkrong gitu biasanya kan kadang-kadang di kantor tuh begitu selesai kerjaan ada yang bawa Nintendo Switch gitu ya main bareng dulu bentar gitu dimonitor gede terus atau kita main board game makan bareng gitu ya apalagi yang bujangan-bujangan gitu masih single ya gak ada tanggungan harus pulang cepet ya mereka makan dulu nonton bioskop karokean dan segalanya itu kan sekarang gak bisa itu akhirnya tuh ada temen saya dua tim saya dia bikin Minecraft server jadi itu kita janjian gitu ya oh ini setiap hari ini kita main di Minecraft gitu ngobrol-ngobrol ngalur ngidul terus bikin discord gitu ya kadang-kadang main dota bareng kayak gitu-gitu nah jadi itu diomongin pas retro ayo gimana caranya supaya kita tetap ini ya sering ngumpul cari ngumpulnya gitu kan dulu gak boleh keluar gitu sampai sekarang sih ya kayak gitu jadi dicari caranya seperti itu jadi cara memberi feedbacknya di sprint retro atau nanti timnya ngopor ke engineering manager-nya ke boss-nya gak enak nih scrum master-nya nih bawel banget nanti dia ngomong lu jangan bawel banget lah gitu nah itu seperti itu jadi nanti ada mekanisme biasanya kita akan pakai sprint retro atau ya kita ikuti rantai komandonya nah itu makanya penting buat teman-teman juga nanti kalau saran saya kalau dia ada pengawal pribadi saya selalu tahu rantai komando kita jadi kalau dari ini saya meminjam istilah dari jadi kayak kita tahu oh atasan saya siapa sih nah dia itu apa peer-nya dia siapa aja sih yang sejajar sama dia siapa aja sih gitu ya bosnya saya dan bosnya dia siapa sih nah itu jadi kita bisa tahu oh kalau misalnya saya punya masalah saya harus lapor ke siapa seperti itu jadi itu nanti juga kita bisa kasih feedback soal scrum master-nya melalui scrum retro atau pakai jalur lagi one-on-one sama bos gitu ini kurang pak ya gitu-gitu nanti bisa ditelusuri bisa diselesaikan oke sorry waktunya katanya ada timernya oke nah ini timnya biasanya ya programmer UI UX tester infra DevOps sama data engineering nah kadang-kadang ya data juga ini data juga lagi happening gitu nah itu kadang-kadang harus definisiin juga oh kenapa data juga terlibat dalam scrum team kadang-kadang suka ada data yang mau dikeluarkan report gitu ya jadi ada fitur misalkan kita mau nge-launch fitur kayak tadi ulang-ulang terkait dengan lebaran nah nanti biasanya bisnis mau lihat seberapa tinggi sih profit-nya seberapa tinggi improvement-nya nah itu data yang akan mengolah dan menghasilkan report seperti itu nah ya nah seremonisnya apa aja sih oh ya sorry ini ada pertanyaan lagi sebelum kita ke seremonis lanjut ya nah ini seremonisnya ini ada sprint planning daily stand up sprint review sama sprint retro gitu ya nah kita mulai dari sprint planning nah ini sprint planning ini contohnya kalau teman-teman lihat yang ada bijiranya kayak gini nah nanti kita bakal kerja disini biasanya jadi nanti ada sprint 1 sprint 2 nah ini ada issues gitu ya saya gak bisa apa annotate oh bisa ya annotate nah ini ini ada issues gitu ya nah ini artinya story yang dipakai gitu ya yang ada berapa sih story-nya gitu kan nah nanti disini masing-masing disebelah sini ini ada angka 5 ini artinya poinnya 5 beratnya 5 gitu ya nah ini biasanya ada disini ini tanda panah atas ini merah artinya penting banget gitu ya nah ini tis ini ini yang biasanya kode dari jiranya nah ini judulnya gitu ya ini apa-apa nah ini disini biasanya skrama product owner itu akan membagi-bagi berdasarkan fitur-fitur gitu jadi dia grouping terus nanti dia bagi oh ini jadi kan gak semuanya kita bekerjakan secara berurutan kadang-kadang kita campur-campur gitu ya nah ini adalah ini yang nanti disebut namanya sprint breaklock dia berlaku hanya untuk sprint 2 nah nanti ini product backlocknya itu ada 49 ini dikit sih sebenarnya nah gitu ya nah jadi nanti dilihat tuh isunya apa apa saja yang ada gitu kan nah ini nah jadi kalau sprint planning itu apa sederhana aja kita memindahkan yang dari backlog ini ke atas ke sprint gitu jadi disini teman-teman lihat nih ada create sprint gitu ya nah ini dia bikin nah kita kerjanya setiap sprint tuh pindahin mana sih yang kita mau kerjain ke dari back product backlog ke sprint backlog itu sederhananya gitu ya jadi cuma itu aja nah ini disini nih ada ada statistik yang ini 3, 6, 5 ini 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 artinya ada 3 yang gak dikerjain 6 yang masih in progress 5 yang sudah selesai nah ini statistik ini nanti dipakai sama si product owner sama di si scrum master untuk ngasih lihat ini timnya nih kurang orang ini juga timnya nih yang orang ini gak bagus ini bisa dilihat ini bisa dimonitor nah ini terus teman-teman lihat nih ada mukanya nih ada icon nih avatar nya nah ini ini assignment nya kalau mobile mobile di assign ke orang yang ngerjain mobile nah ini kelihatan ini nanti bisa dimonitor oh nih orang nih saat ngerjain story dengan bobot 5 ini 3 hari ini 1 bobot 1 dia 2 hari kenapa 2 hari padahal bobotnya enteng cuma 1 ditanya kok kamu kenapa kesusahan cuma 1 nah seperti itu ya nah kayak gitu nah tapi bobotnya ini 5 ini masing-masing yang teman-teman lihat ini itu ditentuin sama siapa bukan sama yang ngerjain yang nentuin itu semua orang jadi timnya yang nentuin oh nih kayaknya beratnya 1 nih ini beratnya 5 nih ya gitu ya nah jadi nanti kita akan sedikit bermain disitu ya itu nanti kan ada kalau nanti gimana bisa tahu 2 harinya itu nanti ada boardnya nanti kita bisa lihat ya nah oops anotin masih ada nah jadi sprint planning itu gitu ya dia bikin dari produk backlog dia pilih yang dinamakan satu line itu namanya user stories nah nanti teman-teman bakal lihat tuh kalau pakai scrum bukan pakai ya pakai scrum atau agile itu bakal denger user stories user stories nah itu apa sih nah itu jadi nanti dari produk backlog jadi sprint backlog nah nanti dari setiap satu story tadi mana mau saya ya only disini saya anotin clear dulu nah disini nih nah ini apa namanya dari satu user stories ini akan jadi task jadi bisa aja untuk mengerjakan satu story ini butuh 10 task bisa 2 task doang seperti itu nanti datangnya jadi seperti itu nah ya Allah nah jadi kolaboratif gitu ya tadi yang tadi dibilang estimasinya gitu ya terus apa aja apa aja yang harus dilakuin itu kolaboratif jadi kita tuh dari maksudnya apa jadi kalau misalnya story gini 500 error when requesting a reservation gitu ya nah itu kita mesti jelasin terus misalnya back end gitu ya ini kenapa keluarnya 500 oh ini artinya error 500 ini apa sih berarti ada error di back end jadi front end tuh ngerti oh maksudnya kalau balikan 500 itu yang error bukan klien tapi back end gimana ya supaya user tuh gak keluar gitu gak nganggep bahwa appnya rusak gitu ya nah itu harus dicari caranya nah gitu jadi mereka tuh akan kasih tau nih misalkan untuk bikin 500 apa 500 error when requesting a reservation apa sih nanti tuh akan dijelaskan oh pertama-tama kita mesti melakukan checking ini ada exceptionnya apa tau tidak nanti kalau ada exception ini artinya dia 500 gitu apakah semua exception 500 oh belum tentu kalau misalkan gak ada datanya kita balikin kodenya 404 seperti itu jadi masing-masing ngeritain gitu ya jadi kayak ini fiturnya contohnya saya mau lihat mail gitu apa sih yang dilakukan pas email mau ngeliat email oh saya klik terus dia kirim request ke server server terima dilihat user ID-nya siapa dia cari di database dari table apa dari database apa terus nanti saya balikin tuh isinya nah emang bentuk email isinya apa aja sih oh ini ada subjectnya from-nya to-nya siapa sama kontennya nah kayak gitu-gitu jadi kolaboratif dan dia biasanya desainnya high level jadi kita bisa identifikasi oh nanti tuh ada request dari front end ke back end terus dia bakal ke database gitu ya oke jadi harus ada database ya iya berarti harus ada tabel baru atau enggak tapi ngomonginnya tuh enggak nyampe tabelnya propertinya di tabel apa saya minta DDL-nya sekarang enggak bisa gitu jangan mari kita ngoding SQL-nya sekarang enggak kayak gitu contoh kasih lihat android komponennya apa enggak kayak gitu apakah kita pakai nah enggak jadi high level design jadi kayak kalau itu bikinnya kayak kotak-kotak gitu jadi cuma kayak oke ini dari front end kita kirim request ke back end nanti dari back end kita ambil data dari database-nya begini aja gitu ya nah database-nya apa gitu nah itu terserah nanti diurusan belakangan jangan tua nanti kalau disini semua bisa mabok sprint planning-nya bisa 4 hari buat ngerjain enggak ada yang kerja nah kayak gitu ya jadi high level design nah jadi dia begitu nah ini sprint planning itu ngapain sih ada prioritization gitu ya dari prioritization ini nanti ada sprint goal ini kadang-kadang ini enggak ada oke enggak ada sprint goal-nya itu biasanya jarang nah padahal ini penting jadi kenapa supaya orang tahu sebenarnya sprint goal itu penting nah jadi kayak ini sprint ini kita mau ngapain sih ini sprint ini kita mau beresin android client kita kenapa karena pas dia ngambil data email ada user yang emailnya 200 ribu android clientnya crash oh kalau mau ngambil 200 ribu jangan dong oh back endnya juga mesti di tuning yaudah tuningnya tapi ada sprint goal ya kita mau supaya bisa ngambil 200 ribu email tanpa crash kayak gitu jadi itu sprint goal semua orang jadi tahu oh ini gimana ya saya supaya bikin si androidnya enggak crash pas ngambil email sebanyak itu nah seperti itu jadi ada sprint goal nah nanti tergantung apa team capacity-nya product backlog-nya ya bisnisnya seperti apa produknya apa teknologi yang kita punya apa gitu ya nah jadi nanti di sprint planning-nya ada mau ngapain sih gimana caranya supaya bisa mencapai sprint goal terus kita bikin kita pilih sprint backlog-nya dari backlog item tadi lalu kita estimate berapa lama kita mau berapa tuh yang bisa dikerjain gitu ya si sprint-nya nah ini tadi user stories nih ini bentuknya kayak gini ini contohnya ya jadi dia biasanya dalam format seperti ini enggak harus seperti ini sih tapi pador yang bagus kayak begini ya saya lihat ininya nah jadi SE terus nanti ada tipe usernya ini kenapa ada tipe user karena kadang-kadang ada yang admin ada user biasa gitu ya ada yang mana segala macem terus ada tulisannya I want something gitu ya kadang-kadang berhenti disini doang yang bagus sebenarnya ada terus ada reason-nya jadi orang tuh tau tujuannya ngapain kadang-kadang kan kenapa ada tujuannya karena tujuan dari sebuah story itu itu ngaruh dari desain juga gitu ya jadi mau kerja ke performance atau mau kerja di apa namanya UI misalnya bagus atau enggak gitu atau yang penting UI-nya jelek enggak apa-apa temennya cepat nah kayak gitu-gitu ada reason biasanya nih untuk justifikasinya nah contohnya apa nih nah misalkan nih travel app gitu ya jadi as a vacation planner nah ini jadi ada satu tipe user jadi pas kita nih ngelihat story ini kita bisa lihat oh ini berarti nih kalau ada vacation planner berarti dari database-nya atau dari desain usernya harus ada tipenya harus ada tipe vacation planner jadi kita bisa menangkap kebutuhan apa kita bisa menangkap teknis dari user story-nya gitu oh ini ada vacation planner berarti jangan-jangan ada yang bukan vacation planner oh bisa jadi web admin gitu ya atau regular user gitu nah dia mau ngapain I want to see photos of hotels gitu berarti dia mau lihat gambar gitu nah gambarnya mau apa gambarnya kecil-kecil kayak apakah dia mau pakai apa tuh yang scroll samping kanan-kiri gitu kayak si Toppet gitu ya atau dia mau listing aja nih kan kalau si Toppet tuh bisa nah yang begini-gini nah kita nah itu ngaruh gitu ya nanti ngaruh apakah dia mau scroll begini aja atau dia mau scroll samping-kiri nah itu kan semua berpengaruh terhadap lama pengerjaan gitu ya buat ngapain sih so I can choose hotel for stay oh kalau buat lihat berarti mungkin sebenarnya gak perlu banyak-banyak datanya yang penting diutamain fotonya aja nah kayak gitu-gitu nah dari user stories ini eh bikin lingkarannya gini banget itu akan diterjemahkan menjadi tas gitu ya untuk satu story ini pertama ngapain oh kita mesti bikin UI-nya doang buat Android-nya atau web-nya nah gitu ya oke ngapain lagi oh ini kan kita mau bikin pakai micro services harus ada API-nya web service-nya oke nah ini mesti ada testing-nya doang nah oke nah ini ada yang hubungan sama database-nya doang ngambil datanya dan yang terakhir kita juga mesti ngetes doang supaya apa kalau misalkan kita punya 5.000 hotel gimana di list-nya gampangnya nah itu jadi tas gitu masing-masing tasnya belum tentu ini masing-masing tasnya nanti diambil gitu dikerjain yang UI tentunya yang bikin misalkan UI-UX yang REST API ini pasti backend backend service mungkin backend sama DBA gitu ya testing bisa tester sama programmer-nya sama developernya nah performance test ini apa SDT-nya atau engineer-nya juga nah jadi tas-tas ini tuh kelihatan pembagiannya untuk menyelesain satu story ini nah gitu SDT tuh software engineer in test jadi key A tapi dia mengoding supaya bikin testing automated testing gitu ya itu salah satu nah ini nah ini contohnya user story-nya gitu ya nah dia biasanya di ada hirarkinya gitu jadi ada yang paling gede gitu namanya epic gitu jadi kumpulan dari banyak story gitu jadi biasanya fungsi bisnis gitu ya registrasi pendaftaran nah itu pendaftaran tuh registration as a user I can register application by entering my email password and confirming jadi bisa kelihatan tuh oh mau register yang dibutuhin datanya tuh cuma email sama password nanti orang yang kebiasa bikin UI gitu oh ini formnya kayak begini yang bisa bikin back end oh berarti ini mesti begini data passwordnya mesti diapain diapain supaya aman nah seperti itu kayak gitu nah jadi ini contohnya ya nah ini user type-nya ada dua ada mobile ada web nah kayak gitu-gitu ya jadi apa aduh encok ya ini contohnya seperti itu ya si user stories-nya nah ini gak semuanya harus dikerjakan bersamaan nah kadang-kadang satu sprint saya bisa ngerjain as a user yang pertama dulu gitu ya yang registration terus my account yang pertama gitu ya atau sama registration yang pertama nah kayak gitu jadi kalau dilihat web user sama mobile user register dia sama-sama bisa pakai email sama password nah jadi ini satu modul dari sisi back-end tapi dari sisi front-end ini dua kerjaan yang berbeda nah seperti itu kalau ini bisa dikerjain kok di satu sprint yang sama nanti ada mobile yang ngerjain UI mobile front-end yang ngerjain web-nya tapi back-end-nya ngoding cuma satu REST API gitu database-nya satu nah tapi kita gak gila juga gitu kalau misalnya sprint satu kita ngerjain registration semua wah tobak juga kadang-kadang ada tuh yang punya dependensi ke yang lain ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan bersamaan seperti itu ya kayak gitu nah ini kan jadi dia bisa pakai Facebook dia bisa pakai Facebook bisa upload foto bisa upload foto nah seperti itu jadi ada beberapa yang sama bisa dikerjakan di satu bersamaan nah nanti tuh kalau masing-masing story itu kita bakal mainan namanya scrum poker ini bukan main kartu ya kartu sih jadi ini cara cara menilai sebuah story gitu ya saya lupa tadi ngasih ini jadi kalau teman-teman buka playstore atau appstore ada tuh namanya scrum poker caranya scrum poker si scrum pokernya itu nanti bentuknya kayak begini nih nah saya deketin ke kamera gitu ya jadi itu isinya kartu-kartu gitu ya kayak tadi itu nilainya gitu ya dari 0,5,1 sampai 100 gitu sampai ada kalau dia tanya-tanya tapi kalau dia sampai ada yang tidak terhingga gitu tidak terhingga artinya gile aja lo mau ngerjain sekarang gitu maksudnya kalau ditasih 100 atau itu artinya user story-nya terlalu besar ini termenya namanya scrum poker gitu ya jadinya nah nanti nah ini saya mau mengajak teman-teman untuk bermain sedikit gitu jadi kita akan coba jadi pertama kita coba yuk gimana mengukur pekerjaan gitu belajar mengukur gitu ya nanti submit aja bisa ditaruh di chat gitu atau kalau misalkan ini mau tulis di kertas gitu kasih angka gitu ya itu bisa juga ups kameranya nah jadi ini kalau gimana sih caranya kita bisa menilai sebuah story gitu ya ini kita harus punya baseline-nya baseline-nya itu apa itu story dengan weight 1 ini weight 1 kita as admin user I want to change wording in app so the content can be relevant ngapain sih change wording change wording itu misalnya saya ini saya ganti ini saya ketikannya ini saya hapus gitu saya ketik ngapain gitu let's try to dance gitu nah inilah ganti wording jadi kalau ada website judulnya salah yang tadinya pake tanda tanya seharusnya pake tanda seru nah itu ganti wording itu adalah story yang paling gampang bobotnya satu ya jadi temen-temen kebayang ya ini kalau mau ganti wording apa sih itu kalau ini kita buka HTML-nya atau kita buka Android app-nya atau kita buka file text-nya terus kita ganti ya kerjaannya kayak gitu kebayang ya kayak ngubah nama menu gitu ya kayak gitu-gitulah ya ada typo kita bergerin nah itu ganti wording oke paham semua nah ya paham ya paham lah nah sekarang ntar saya clear dulu semua nah sekarang nih store-nya kayak gini as a regular user gitu ya as user I want to log in into app gitu ya so I can plan my trip nah jadi kayak begitu dia mau login nah saya kasih waktu ini saya timer nih ntar ya timer mana ya kok oh ini timer biasanya 2 menit nah nanti setelah 2 menit saya tanya sama teman-teman 2 menit teman-teman taruh di beri bobot gitu ya tadi kan ada 1, 2, 3, 5 ini 8, 13, 20 sampai itu ketik di chatnya menurut teman-teman ini berapa gedenya gitu oke 2 menit ya 3 menit ya 3 menit dimulai dari sekarang nah biar saya ngasuh dulu gitu ya 2 menit jangan jawab dulu tunggu dulu 3 menit dulu nah jadi kalau sekarang pokernya itu nanti sekarang masternya akan bilang yaudah saya hitung nanti dia tuh kalian masing-masing berpikir lah gitu kan jadi kan menjelaskan gitu kan login mau ngapain nanti orang menjelaskan bayangan saya seperti ini oke setiap itu terus nanti saya kasih waktu untuk berpikir 3 menit nanti dia akan nasi ababa 1, 2, 3 terus semua ngetik semua itu apa ngetap gitu kalau itu 5 dia akan tap plung gitu jadi biasanya ini dia akan sudah sembunyikan gitu kan dia akan beginin 3, 2, 1 bersama-sama santai aja dipikir-pikir dulu gitu kan masih ada 1,5 menit selamat menikmati selamat menikmati ya udah oke udah habis waktunya saya kasih ababa ya 3, 2, 1 taruh di chat ada yang bilang 5 tadi ada yang bilang 2 oke ada yang bilang 5 ini 5 gara-gara saya bilang 5 enggak sebenarnya saya ketep aja nih tadi saya tulis ini copy jadi copy suruh copy dulu oke kok cuma 3 nih padahal ada 89 partisipan kalau nggak jawab minus aduh ada minus-minus 2 oke poin sikap 2 2 oke 2 oke wow terima kasih oke oke Sebagian besar jawabnya 2, ada yang jawab 5, ada yang jawab 2, ini sebenarnya kalau rata-ratanya kalau misalkan login into app, kalau dari front-end sampai back-end, itu skopnya biasanya kalau pengalaman saya minimal 5, kok ini jadi aneh, ganti backgroundnya, nah ini, nah jadi, nah ya, jadi ini bias, oke semuanya hampir semua udah jawab, 2, 2, 2, 2, 2, ini berarti teman-teman Yarsi jago sekali, jadi wait-nya 2 gitu, percaya diri, ikut mayoritas, nah ini sebenarnya nggak boleh ikut mayoritas, kadang-kadang, jadi yang diutamakan adalah supaya kita bisa mengutarakan pendapat gitu ya, secara objektif, gitu. Ini kalau menurut teman-teman nih, pilih yang dari, ini ada yang jawab 2, ada yang jawab 5, ada yang mau jelasin nggak, kenapa pilih 5? Bisa di-unmute atau, iya bisa di-unmute nggak? Ini siapa yang pilih 5, nanti ada 1 yang jelasin, terus satuin dari 2, ini yang 2 kan banyak nih. Saya mesti nunjuk gitu jadinya? Oh gitu? Oh gitu, ya oke, coba, siapa ya? Yang 5, ini, Dwi Mustikari, kenapa pilihnya berpikir kalau itu 5? Bisa jelasin nggak, sharing ke teman-teman? Ada nggak Dwi-nya? Ada, Dwi-nya udah jawab gitu. Kok tidak menjawab si Dwi-nya? Oh, sepertinya, eh. Oke, kalau nggak, kok jadi gini? Sorry. Mungkin siapa nih? Arief Widakdo, bisa sharing? Kenapa 5? Bayangannya apa sih? Iya, Pak. Saya kan bayangannya kalau misalkan di fitur login itu kan nggak cuma hanya tampilan UX-nya aja ya, Pak ya. Pasti kan ada pakai backend-nya gitu. Apalagi nanti, saya mikirnya kalau di backend-nya itu ada terdapat kayak multi-user gitu, Pak. Ada levelnya gitu. Jadi, tingkat kesulitannya menurut saya di situ, Pak. Oke. Terima kasih, Arief. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, teman-teman nanti musti bisa jelasin gitu. Kenapa bisa 5 gitu? Nah, ini kalau ada yang Dwi, ah, Dwi Mustiqarji baru balik. Kalau Dwi tadi gimana? Kenapa pilih 5? Karena biasanya kalau gitu, ya beneran tadi yang bilang banyak-banyak yang perlu dipikirkan juga gitu, Pak. Misalkan backend-nya, pasti backend-nya juga banyak kerjaan juga. Oke, sip-sip. Terima kasih, Dwi. Nah, ya. Jadi, nah ini teman-teman yang milih 2, sebenarnya jadi nggak ada yang salah ya. Sebentar ya. Ini mau pilih 2 atau mau pilih 5 gitu. Nah, itu kalau mau milih 2, ya itu artinya teman-teman sudah pede dengan teman-teman ya gitu. Jadi nanti, sebenarnya saat nanti sprint timnya itu semakin sering bekerja bareng, nanti story yang tadinya dimisalkan di sprint 1 atau sprint 2, itu nilainya 8, karena timnya semakin tahu gitu, oh nih, seternyata ini teman gue jago, ya teman saya bagus ngoding-nya. Ini bisa selesai lebih cepat. Yang tadinya 5, itu dari 8 turun jadi 5. Nggak mungkin jadi 1 sih, itu sih namanya agak-agak sombong gitu ya. Masih samain ngomong-ngomong gitu kan, ya mungkin gitu. Nah, tapi mereka akan, itu seperti itu. Jadi teman-teman apa, yang tadinya mereka nggak bisa kerjain, itu karena sudah sering kerjain, jadi kebiasaan. Jadi, waiting-nya akan turun gitu ya, secara natural gitu. Nah, nanti dengan akibatnya apa, biasanya jumlah story yang bisa diambil itu akan semakin banyak. Nah, jadi nanti tim yang semakin self-organizing tadi itu ya, dia itu yang tadinya dari awal sprint-nya, semuanya kan masih menerkan-erkan. Oh, gimana ya? Kita bisa nggak ya? Saya takut nih kalau terlalu tinggi. Mereka biasanya akan mulai itu di angka, misalkan 18 story point gitu ya, total-total story-nya, atau tadi kan ada 14, ada atau 15. Tapi nanti kalau misalkan sudah sangat terbiasa gitu, itu mereka bisa efisien kerja di atas 30 story point gitu bahkan. Jadi mereka udah biasa gitu. Oh, tau? Oh, santai aja. Mereka sudah tahu kebiasaan kerjanya. Oke, nanti lu bakal begini, gua bakal begini. Tanggung jawab gua, tanggung jawab lu, apa gitu ya. Seperti itu. Jadi, semakin sering bekerja, nanti mereka akan tahu dan semakin efisien cara bekerjanya, sehingga bisa mengerjakan lebih banyak story. Tapi sebenarnya bukan itu sih yang dikejar. Utamanya adalah timnya bisa self-organizing. Nah, mereka akan, kenapa gitu? Jadi nanti mereka mau ngambil tugas lebih, itu bukan karena diminta bosnya. Jadi misalkan mereka bilang, mereka bakal self-organizing team akan bilang begini, kenapa sih fitur ini nggak kita kerjain sekarang? Soalnya kan penting buat customer kita. Jadi produk-produknya kadang-kadang nggak ngeh gitu. Ah, kenapa penting? Dia kalau bisa jelasin, oh ini soalnya begini. Kalau misalkan, contohnya kita mau login gitu ya, tapi produk-produknya bilang, kita nggak usah deh ada forgot password gitu. Ya gitu misalnya, forgot passwordnya, orang telpon aja gitu, kalau mau ini tolong dong reset password saya gitu ya. Nah, itu nanti timnya kalau udah self-organizing, dia bakal bilang, kenapa sih kita nggak ada fitur reset password di aplikasi, menurut kami penting. soalnya saya lihat tuh tim customer service kita, dari datanya 80% tiketnya, itu cuma reset password doang. Gitu ya. Jadi, gimana kalau kita taruh di aplikasi supaya dia bisa ngerjain yang lain. Ada tiket yang lebih penting yang bisa dia handle. Kayak gitu. Jadi, si timnya yang sudah self-manage ini bahkan bisa men-challenge dan menyarankan story gitu. Nah, itu. Nah, ini user story seperti itu ya. Jadi, kita cara, teman-teman lihat, nanti akan sering lihat kalau di pekerjaan. Bentuknya mungkin nggak dalam bahasa Inggris gitu ya. Bentuknya juga nggak seperti ini, tapi nanti yang harus dilakukan adalah yang dilakukan oleh Arief Ramadwi tadi. Dibayangin, oh, sebenarnya kalau saya mau login sistem apa saja sih yang akan menjadi, yang berinteraksi, lalu kompleksitasnya kayaknya nggak segampang yang ini deh gitu ya. Nah, kita juga harus berpikir gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah nanti di sistem yang besar, sudah di produknya banyak, nanti akan bilang, oh, ini bakal lebih susah. Bahkan bisa 8 atau 13, karena kita butuh ambil data dari sistem apa, dari data sistem apa. Sistemnya tuh, datanya nggak di sistem kita. Kita harus ngobrol sama sistem yang lain. Itu akan meningkatkan kompleksitasnya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Agak bikin ribet memang gitu. Apalagi kalau misalkan nanti, kalau perusahaannya ingin mengadopsi sebuah standar, fitur login-nya, user account-nya harus diadopsi. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya, kalau misalkan, nanti kalau kita melakukan waiting, ini kan tadi cuma dari 2 sama 5 gitu ya. Biasanya nanti kalau ada kasus seperti ini, masing-masing akan diminta menjelaskan. Kenapa 2, kenapa 5 gitu ya. Nah, nanti setelah mereka masing-masing mendengarkan penjelasannya, sebenarnya kan nggak lama, karena timnya cuma 5 orang. Ini kan 89, kalau nungguin sih bisa keburu maghrib. Nah, tapi kalau 5 orang mendengarkan, jadi ada 3 orang yang ngomong 5, ada 6 orang yang ngomong 2, masing-masing bisa ceritain. Menurut saya gampang, karena ini menurut saya sulit seperti ini. Nah, nanti setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman itu, sekarang masternya akan bilang, ayo kita waiting ulang lagi yuk. 3, 2, 1, kasih angka finalnya. Biasanya itu nanti berubah. Yang dari 2 pindah ke 5, nah, yang 5 kadang-kadang dengar baru ngeh, pindah ke 8 atau tetap di 5 gitu. Kadang-kadang bisa gitu, ada yang baru ngeh. Oh iya ya, saya lupa. Nah, cuman biasanya itu akan terjadi, yang menjadi tanda-tanda seperti ini. Satu pilih timnya, itu kompak milih, contohnya 20 gitu. Bobotnya 20 itu artinya susah banget gitu ya. Nah, itu biasanya kalau susah banget, biasanya kalau di atas 13 gitu, itu tanda-tanda buat produk ownernya untuk membagi. Ini artinya story-nya kegedeang. Jadi skopnya kegedean gitu. Nah, kalau tadi kita lihat, contohnya yang tadi nih, di user stories, ini kita ambil contoh, kalau story-nya kayak, sebagai user, I want to register entering my email password. Jadi usernya cuma satu doang gitu ya. Nah, terus teman-teman kan, kayak tadi udah bilang, oh kan bisa jadi usernya banyak ya. Wah ini repot, user ini gimana mesti diatur. Ketua-tunya semuanya mikir kayak gitu, keluarnya angkanya 20. Nanti kan ditanya, kenapa 20? Ya, soalnya kan user-nya bisa dari web, bisa dari mobile. Ini nanti kalau dari web mesti begini. Nanti dari mobile begini. Oh, nanti itu sebenarnya sebuah petunjuk untuk si produk owner bilang, oke, kayaknya nih gak boleh story-nya segede gini. Gimana kalau saya pecah aja, untuk sprint ini kita ngerjain yang mobile user dulu yuk. Nah, jadi kita as a user, as a mobile user, I want to register by entering my email, password, and confirming my password. Nah, baru dibobot ulang tuh. Oh, kalau cuma mau Android doang, ya mungkin lima. Nah, jadi bisa dikerjain gitu ya. Jadi kalau udah terlalu bobot di gede, itu waspada juga si produk owner-nya. Nah, ini yang namanya, makanya nanti kelihatan gitu. Nama yang tadi dibilang, kalau sprint planning harus kolaboratif. Jadi produk owner-nya juga dapet penjelasan gitu. Karena kadang-kadang kan produk owner bukan orang dengan teknik, kemampuan teknis yang mendalam gitu ya. Jadi yang paling jelek dapet produk owner yang ngomongnya, lah kan cuma begitu doang. Nah, gitu ya. Bukannya kalau login kayak anti-wording. Kayak gitu ngomongnya enak banget. Kalau saya lihat Facebook bisa begini. Nah, kayak gitu tuh bahaya. Nah, itu kita tanggung jawab jadi engineer-nya dan jelaskan tuh, oh produknya seperti ini. Nah, jadi semua bisa direvisi. Nah, itu lah namanya kolaborasi. Nah, gitu ya. Jadi, oh ini yang tadi. Nah, nanti kalau sudah, dia bakal jadi sprint goal, sprint backlog, terus dia klik gitu ya, start sprint. Nah, ini biasanya teman-teman bakal lihat nih. Ini yang namanya onboard. Itu yang ditempel-tempel gitu. Ini yang tempel dan ini biasanya warna, bentar saya anotif. Nah, ini yang warna biru ini biasanya stories-nya atau epic-nya. Ini kayaknya ini stories. Ini epic, ini stories. Nah, ini di sini kumpulan task-nya nih. Masing-masing. Jadi, satu sprint ini biasanya board-nya panjang gitu ya. Nah, ini namanya nih epic-nya apa, stories-nya apa. Nah, ini task-nya kuning-kuning ini biasanya diwakili oleh tim-nya. Nah, jadi misalnya kalau back-end, misalnya software programmer, bisa back-end atau front-end gitu. Front-end warnanya pink gitu ya, back-end warnanya kuning. Nah, nanti masing-masing itu ngenulis tas-tas yang tadi tuh, kayak create UI, create REST API. Itu dia taruh di sini semua nih. Pertama-tama dia, ada di, susah banget mau usah. Dia taruh di jalur yang ini gitu ya. Pas sprint pertama, hari pertama, setelah di-kick itu, semuanya akan ada di sini. Nah, nanti setiap daily scrum, dia pindahin dari board ini, jalur ini ke sini. Ini biasanya, jadi ini to do, in progress gitu ya. Ini biasanya in progress, ini done gitu ya, tested, ini rejected misalnya, apa delay gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi, dia akan geser tuh. Hari ini, kalau sprint meeting gitu, dia bilang, daily scrum, saya mau ngerjain ini ya, dia ambil satu tas ini, dia pindahin di sini. Itu yang milih orangnya sendiri. Hari ini saya pengen ngerjain story ini, ah, lagi mood gitu. Gak apa-apa, itu gak boleh diapapain. Itu bisa rebutan. Itu bisa rebutan. Gitu ya. Nah, kalau dia udah selesai, satu hari, biasanya satu tas ini, itu, waktunya 8-16 jam pengerjaannya. Jadi, kalau tasnya besar, itu 2 hari. Kalau enteng, maksimum 1 hari. Tapi, kadang-kadang ada yang jago banget, 4 jam aja, itu udah selesai. Biasanya sebelum, setelah makan siang, udah udah nganggur tuh. Jam 2, jam 3. Nah, gitu ya. Dia udah nganggur. Kan pulangnya jam 5. Nah, dia bilang, oh, kalau gitu, saya mau nambah lagi. Dia bisa pindahin lagi, tasnya yang lain. Dia mau ngerjain, ah, ini bisa nih, saya bisa setengah. Nah, kayak gitu. Oh, ini ada pertanyaan. Bobot setengah maksudnya apa? Yaitu setengah lebih, lebih gampang dari yang satu malah. Gitu ya. Oh, ini saking gampangnya, setengah. Ya, ada setengah, ada yang nol, gitu ya. Yang nol ini saya lupa sih, jarang dipakai gitu. Tapi tanda tanya itu artinya gak jelas, gitu ya. Infinity itu artinya, wah, itu ribet banget. Mendingan, mesti didefinisiin ulang, gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Jadi, scrum board kayak gitu ya. Jadi, kita kerjanya gitu. Nah, nanti selama sprint, kerjanya teman-teman tuh cuma disini, bukan kerjanya, sekali nodding. Ini kerjanya cuma minah-minahin kertas sini aja. Nah, kerja. Nah, inilah, kalau misalkan di beberapa tempat itu, kita punya sticker gitu, sticker, ada pin gitu ya, nanti ditempelin mukanya teman-teman gitu. Jadi, nanti kalau tasnya saya, saya pindah, saya tempelin pin saya disini, gitu. Nanti kelihatan muka saya lagi ngerjain apa. Nah, nanti si scrum master ini, dia memonitor board ini. Jadi, misalkan, kita lihat ini, yang saya uret artim ini, ya, ini tas ini nih ya. Nah, ini sudah ada di in progress lebih dari dua hari, misalkan. Nah, ini dia akan, oh, ini mengkhawatirkan. Story-nya, misalkan bobotnya cuma dua, tapi ada, nggak bisa dua deh, misalkan lima gitu ya, ini story penting, berarti besar, tapi ada tas, ini sudah dua hari, masih in progress aja terus. Ini kenapa nih? Nah, nanti scrum master itu salah satunya gitu, dia memonitor board-nya. Dia samperin saya, kenapa nih? Kok belum pindah-pindah? Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi, dia harus, dia akan memonitor progress-nya. Nanti, dia akan melakukan statistik. Oh, awalnya kita bobotnya sekian, di akhir sprint, kita bobotnya nyelesaikan sekian. Berapa yang selesai, berapa yang masih in progress, berapa yang tidak selesai, gitu ya. Itu akan dilaporkan semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini scrum board-nya. Kalau misalkan, nggak ada ruangan gitu ya. Nah, ini kalau pakai jirak kayak gini. Nah, ini ada mukanya gitu ya. Nah, ini si X, ini sedang. Nah, ini kalau dia ada empat lane gitu ya. Empat jalur. Pertama, to do, in progress. Terus, kadang-kadang kalau timnya udah besar, udah ada hirarkinya, ada code review gitu ya. di-review dulu, ini boleh nggak masuk ke development, dibilang selesai atau nggak. Nah, seperti itu. Jadi nanti kelihatan. Seperti itu. Oh, nanti kelihatan. Oh, ini lama banget nih di-review nih. Kenapa nggak selesai? Toto-nya bosnya lagi duty. Nah, to do ini yang harus dilakukan. Jadi, sprint goal-nya itu, sprint backlog, itu semua tadinya ada di to do. Nah, kalau, nah, ini mukanya, ini biasanya udah di-assign. Jadi nanti, kalau kita, iya, itu, meng-assign diri sendiri bisa. Gitu. Jadi, kadang-kadang udah di-assign duluan pas sprint planning, kayak misalkan gini, timnya cuma tiga orang, satu mobile, satu backend, satu KE. Gitu ya. Nah, yang kerja mobile, eh, maksudnya KE yang coding? Ya nggak, di-assign ya ke mobile. Ya udah, dari sprintnya udah, ya udah, dia duluan aja gitu. Kombinasinya gitu ya. Nah, oke, ini tadi sprint planning, ini scrum board-nya ya. Nah, ini sehari-hari kayak gini. Biasanya dia ketemu. Nah, di depan board-nya tadi tuh ya, di ruangan, semuanya ngumpul, ya udah ngomongin tuh. Ketemu. Nah, inilah daily stand up namanya. berapa lama? Nah, berapa lama? Biasanya 15 menit paling lama. Jadi, orang nggak ngolor nyidur. Ini sebenernya ada 15 menit ini dari penelitian dari orang scrumnya. Jadi, kalau lebih kurang dari 15 menit, orang kayak, ngomongnya cepet banget, nggak ada yang ngerti gitu ya. Atau orang, kalau waktu selalu sebentar, cenderung tidak mau bicara, gitu, jadi kayak, ya sama kayak dia, saya ikut dia aja, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu itu nggak bagus juga. Kalau lebih dari 15 menit, biasanya orang udah ngantuk, jadi nggak merhatiin omongan orang. Nah, jadi terus dia harus stand up. Kenapa? Kalau duduk, itu biasanya nggak konsen. Jadi, semuanya berdiri. Kecuali kalau sekarang, mana virtual gitu ya, nggak bisa. Tapi seperti itu. Nah, siapa yang boleh ikut? Semuanya boleh ikut. Gitu ya. Bosnya, CEO-nya, CTO-nya. Kalau mau nebeng, itu kadang-kadang suka nyempil. Saya pengen tahu, progresnya hari ini kayak gimana. Tapi dia nggak boleh ngomong. Yang boleh ngomong, itu cuma scrum timnya. Jadi, cuma boleh timnya doang, produk owner, sama scrum master-nya. Kenapa? Kalau CEO-nya ngomong, dia bisa kotbah. Jadi, lebih dari 15 menit. Itu kejadian dulu. Saya punya kabar baik. Nggak terkaitan dengan tim. Itu nanti aja meeting yang lain. Seperti itu. Jadi, yang boleh ngomong itu aja. Jadi, kenapa? Ini menghindari meeting yang nggak perlu. Saya bukan stand-up tahun marah itu sebenarnya. Ya, gitu lah. Saya dapat feedback, Pak, kasihan ngeliatnya capek. Soalnya Bapak berdiri dulu 2 jam. Saya yang berdiri lebih capek lagi. Ya udah. Ya udah. Makanya saya duduk. Oke. Jadi, ini daily stand-up kayak gitu ya. Menghindari meeting yang nggak perlu. Pentingnya itu. Nggak perlu. Karena meeting itu menghabiskan waktu. Nggak efisien. Nah, ngapain sih di daily stand-up? Itu cuma jawab 3 pertanyaan. Makanya bisa cepat. Jadi, kalau kita misalkan punya 5 orang, tim ya, 15 menit, itu kan 3 menit doang. Jadi, masing-masing 1 menit jawaban untuk 1 pertanyaan ini. Satu, saya ngapain kemarin? Jadi, tanya-tanya itu, tas apa sih yang saya kerjain? Ya. Terus, apa yang saya bakal kerjain sekarang? Itu biasanya, kalau saya lagi ngomong begini, kita jalan ke boardnya, kita pindahin gitu. gitu. Hari ini, saya mau ngerjain tas yang ini ya. Jadi, orang melihat, oh si Rahmat ngerjain yang ini. Nah, yang terakhir adalah, ada nggak sih yang bikin kamu nggak bisa nyelesain tasnya? Nah, ini nanti yang, warna yang terakhir itu, hijau. Gitu ya. Ada apa yang di jalanmu? Ini nanti jadi perhatian dari Scrum Master-nya. Oh, ini ternyata, dia nggak bisa kerja nih. gitu. Jadi, ini. Jawabnya cuma 3 ini doang. Gitu ya. hambatannya. impedimentnya apa? Jadi, cuma 3 jawabannya. Apa yang mesti ditawak? Saya ngapain kemarin? Saya mau ngapain hari ini? Ngapain aja? Ada nggak yang ngalangin saya? gitu. Cuma itu. Gampang ya? Tapi ini harus diperhatikan. Jadi, nanti teman-temannya pas denger, itu bisa, kadang-kadang ada yang gini kan, ya nih, saya ngoding Android, saya stuck di sini, sini, sini. Ntar ada yang bilang, oh, gue tau tuh, nanti abis ini kita ngomong ya. Nah, tapi itu jangan diskusi teknis itu, oh, kamu tuh harusnya buka kelas ini nanti, di Android Studio ada begini-gini, bisa begini-gini. Itu fitur dari Kotlin, gitu. Nggak kayak gitu. Jadi, bilangnya ya oke, nanti setelah daily stand-up ini, saya bantu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya kayak gini, pakai Jira kayak gitu ya. Done to do sama impediment. Nanti bisa dimonitor juga. Oh, ini ada apa aja yang bermasalah, gitu ya. Nah, ini di raport, di Jira juga ada plugin-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah selesai, satu sprint, ada yang namanya sprint review. Nah, ngapain sprint review? Kita demo. Jadi, kalau misalnya itu, ada web Android-nya, Android-nya di-demoin di depan. orang. Itu bisa pakai simulator, atau pakai handphone, gitu ya. Kadang-kadang pakai zoom, itu bisa dicampur. Nah, itu dikasih lihat. Ini fitur, kita lagi demo story ini. Dia bisa melakukan apa. Ini kita lihat, skenario seperti ini. Itu biasanya dilatih dulu, gitu ya. Supaya bisa lancar. Biasanya cuma 2 jam. Jadi, jelasin. Nanti itu tanya-jawab, tuh. Kenapa UI-nya begitu? Kenapa begini? Gimana kasusnya kalau begini? Saya dapat kasus begini. Nah, nanti feedback-nya itu, itu ditampung, kalau misalkan, itu akan jadi, sama produk owner, dibikin jadi produk backlog. Jadi, misalnya, oh, ini seharusnya jangan, nanti kita dapat feedback, bukan dari tim kita doang. Bukan dari bisnis, tapi dari tim yang lain. itu kan biasanya itu event umum. Jadi, ini adalah sesuatu mekanisme si Scrum untuk merayakan kesuksesan, gitu ya. Karena kan selesai sprint, itu artinya ada deliverable. Timnya kerja keras, mesti diapresiasi, dan itu harus ditunjukkan ke umum. Jadi, tim orang lain bisa lihat, oh, gila, keren banget ini, bisa ngoding kayak gitu. Nah, itu juga jadi kasih. Jadi, teman-teman yang lain bisa tahu, oh, kalau misalkan Android-nya saya mau bikin begini, saya tanya sama si X. Nah, nanti juga timnya yang lagi demo, bisa dapat masukan, oh, dari temannya, oh, kayak oke gitu, saya dulu di project ini, kita pernah ngapain. Nah, itu nanti, nah, itu apresiasi, cara feedback, itu membuat timnya dihargai, dan semakin semangat, gitu. Coba kalau dia diem-diem aja. Orang kan lama-lama cuek. Oh, ini tim kenapa nggak kerja ya? Nanti jadi bahan gosip. Itu ngapain sih, ngumpul-ngumpul doang. Nah, itu kadang-kadang bisa berefek buruknya ke situ. Nah, apresiasi ini, itu penting. Jadi ada kritik dan saran di media sprint review ini, gitu ya. Jadi, orang semakin, kadang-kadang nanya, dan ujungnya apa? Produknya jadi lebih baik, karena orang saling lihat, oh, ternyata bisa begitu ya Android ya? Saya baru tahu loh. Oh, ternyata, biar bikin cepat performance kayak begini, query-nya ya. Nanti, totonya, di sprint berikutnya, dua produk ini, UI-nya yang satu lebih bagus, yang satu database-nya lebih kencang. Nah, kayak gitu ya. Jadi, secara tidak langsung, kita sebagai organisasi, organisasi itu punya produk yang lebih baik, dengan seremoni ini, gitu ya. Jadi, seperti itu. Ini sprint review. Nah, yang terakhir sebenarnya, seremoninya ini adalah sprint retro, gitu ya. Periodically locking, what is and is not working. Apa yang jalan, apa yang nggak berjalan. Biasanya yang ngumpul, ini cuma timnya aja. Nggak ada orang. Biasanya ini event privat, gitu ya. Biasanya kadang-kadang ini informal. Sambil makan, gitu ya, sambil nonton. Jadi, sebelum nonton, sebelum karaokean, kita scrum retro dulu, sprint retro. Baru nonton, baru, kayak gitu. Ini biasanya, 30 menit aja, gitu ya. Setiap sprint harus dilakukan. Semua tim, partisipasi. jadi scrum masternya ikut, product ownernya ikut, timnya ikut, atau bos-bosnya itu boleh ikut, gitu ya. Jadi bisa kasih, gitu. Kasih masukan. Nah, apa sih pertanyaannya? Cuma tiga doang yang dijawab. Gitu ya. What went well, apa yang bagus. What went wrong, what did not go well, apa yang nggak berjalan dengan baik, gitu ya. Dan what could be improved. Apa yang bisa kita perbuat supaya masalah yang di what went well, ini, itu, what did not go well ini, bisa beres. Jadi contoh, misalkan seperti entry-nya. Saya, what went well-nya, hari ini, dan what well-nya itu bisa apresiasi ke temen juga. Jadi what went well, ada saya senang, di sprint ini, saya dibantu sama Arief, gitu ya. Tadinya saya udah stuck, tentunya dia kasih ide, gitu. Terima kasih, gitu. Nah, itu apresiasi, gitu ya. Nah, terus, what went wrong-nya, what did not go well-nya, misalkan, saya nggak demen waktu stand-up-nya jam 9 pagi, soalnya saya masih, misalkan, bantuin ibu saya beresin rumah, gitu. Misalkan seperti itu. What could be improved. Nah, nanti timnya bilang, oh, kalau gitu si Rahmat nggak bisa ya stand-up jam 9. Gimana kalau setengah 10 mat, udah selesai belum bantuin ibunya? Oh, udah, udah bisa. Oke, gimana kalau kita set setengah, jam setengah 10 sekarang sprint-nya, daily stand-up-nya. Oke, setuju semua, setuju. jadi ada action item langsung di yang warna biru. Dan itu jadi komitmen tim-nya. Nah, itu juga kayak gitu. Nanti Scrum Master-nya bilang, saya seneng nih tim-nya, apa, inisiatifnya bagus nih. Tadinya, saya harus suruh-suruh, sekarang udah bisa. Nah, tapi saya nggak suka, kalau misalkan tim-nya terlalu, kalau makan siang kelamaan. Nah, gitu ya. Kalau, saya sering lihat, habis makan siang, terus baru pada pulang jam setengah 2, gitu, padahal jam 1 selesainya. Nah, itu nanti bisa bilang, ada komitmen. Oke, kalau 1.15 belum ada, nanti, mesti dendah 10 ribu, gitu, kayak gitu. Nanti duitnya biasanya dikumpulin, nanti pas akhir sprint, makan-makan, gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ada, ada, apa namanya, interaksi dan feedback, gitu ya, supaya tim-nya bisa lebih baik, gitu. Nah, ini sprint retlenya. Nah, jadi, ini sprint retlenya, contohnya bisa juga pakai jirah, gitu ya, what went well, what went not well, sama what would improve, gitu ya. Nah, jadi biasanya, ya seperti ini, isinya. Nanti orang tuh ngejelasin, kenapa kamu menurut kamu, what did not go well-nya apa, kenapa menurutmu, kita kelamaan. Nah, nanti yang dibilang kelamaan, juga bisa bilang, oh iya, soalnya saya, kita ngantri sholat lama, habis makan, orang pada sholat zuhur, gitu. Jadi lama nih, orang sholat kita kan kecil. Kalau kayak gitu, oh skram masternya, oh iya, kalau gitu saya salah nih. Oke, no problem deh, tapi jangan kelamaan dong, sampai setengah dua. Kalau misalkan lama, kasih tahu saya ya, lewat WhatsApp, atau lewat Slack, misalnya gitu. Oke, nanti kita kasih tahu. Nah, jadi ada komunikasinya, seperti itu, gitu ya. Nah, nah, ini contohnya nih, kalau skram, skram retro yang online, gitu ya. Jadi mereka akan ngisi dalam waktu 5 menit, mana yang bad, mana yang good, gitu ya. tuh. Jadi ada variasinya, ada start, ada stop, gitu ya, good, bad, start, stop. Jadi ada apa, kalau start, apa yang harus kita lakukan, kalau stop, apa yang harus kita berhenti lakukan, ya gitu. ada apa yang harus kita lakukan. ada apa yang harus kita lakukan. iya, itu seperti itu ya. Ini contohnya nih, namanya Metro, Metro Retro apa namanya saya, ntar saya kasih linknya itu, supaya bisa coba-cobain. saya bikin board, supaya kita bisa isi juga. Nanti Bu Herika mungkin bisa taruh di chat Zoom, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. nanti orang bisa lihat, bisa isi gitu ya, bisa isi yang good-nya apa. Yang good-nya bahkan kadang-kadang, nggak masuk akal, nggak nyambung banget sama kerjaan. Jadi misalkan kayak, kalau teman saya bilang gini, saya senang karena Liverpool menang Liga Champion. Wah, itu senang banget saya. Nah, itu orang, oh, ntar yang fansnya Barcelona bete, gitu-gitu ya. Nah, jadi seperti itu. jadi ada iramanya di luar kerjaan, gitu. Nah, seperti itu. Jadi, good-nya ini, kalau contohnya gini, oh, ini ada mesin copy maker yang enak, gitu. Thank you, gitu. Nah, terus ada yang bad-nya sakit, misalkan seperti itu ya. Anak saya sakit. Nah, terus ntar orang, bilang, oh, berarti nanti mungkin kita harus jenguk, atau kita kasih dia kue yu, supaya dia ini, nah, seperti itu. Nah, ini jadi real-time feedback, gitu ya, apa, feedback yang bagus buat timnya, supaya timnya bisa berfungsi dengan bagus depannya. Oops. Nah, jadi artifaknya apa aja ini? Tadi udah, ya, itu tadi seremoninya ya. Nah, ini sekarang, ini cepat aja. Ini produk backlog, tadi teman-teman udah lihat ya. Sebenarnya apa sih produk backlog ya? Dia requirement gitu ya. Apa aja yang mau dikerjain, gitu. Nah, ini setiap itemnya tuh harus punya business value, gitu ya. Jadi jangan bilang, saya mau aplikasinya, as a user, saya mau warnanya jadi hijau. Karena itu warna favorit saya. Oh, nggak gitu, nggak bisa. Nah, jadi harus ada penjelasannya, gitu ya. Nah, ini dia diprioritize sama produk owner, dan dia akan terus-terusan diatur prioritasnya di setiap sprint. Nah, ini contohnya produk backlog yang tadi teman-teman, udah lihat ya. Ini bisa banyak, gitu. Nah, ini kerjanya produk manager, gitu. Dia akan melencanakan sampai masa depan. Biasanya tuh produk backlognya tuh bisa jalan untuk dua atau sampai lima sprint ke depan. Nah, itu nanti akan berubah terus, gitu, setiap waktu. Oh, ini nggak enak, nggak butuh lagi, nggak butuh lagi. Nanti sprint, apa, backlognya tuh akan dibilang, oh, tidak valid lagi, atau segala macam. Nah, itu bersyukur lah kita. Jadi, akhirnya, ternyata kerjaan yang susah, kadang-kadang nggak jadi. Karena ternyata nggak penting, gitu. Nah, itu menyenangkan. Nah, ini sprint goalnya, contohnya kayak gini ya. Jadi, start statement, gitu ya. Jadi, kayak, kalau registrasi tadinya, kalau misalkan pakai kayak Genius, gitu, atau apa, Bang Jago sekarang, buat KYC-nya, untuk upload, tapi gitu, total-total ada 10 step, 10 langkah. Nah, sekarang cuma, kita 3 langkah, kita kurangin, gitu. Nah, itu contohnya, itu sprint goal. ada yang, apa, database-nya tadinya 100 miliseken, kita turunin jadi 50 miliseken. Nah, ini tentunya butuh metrik, butuh data, gitu. Jadi, dari codenya, dari infrastrukturnya, dan dari, apa, semuanya tuh harus diukur dengan waktu, gitu ya. Nah, seperti itu. Atau infrastruktur, kita punya CICD, buat sekali commit, butuh waktu 10 menit. Gimana kalau kita bisa jadiin 2 menit? Nah, kayak gitu ya. Supaya lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini sprint goal-nya. Nah, ini sprint backlog-nya seperti ini, contohnya ya. Oh, ini sprint backlog-nya. Sorry, ini udah ya. Oops. Nah, yang terakhir adalah burn down chart. Ini burn down chart ini adalah, sebenarnya, sesuatu yang akan dimonitor oleh manajemen, yang dibikin oleh, si Scrum Master. Jadi, Scrum Master selalu memastikan, kalau misalnya kita pakai jira, update jiranya, update jiranya, jiranya belum diupdate, update jiranya, update jiranya, itu pasti ntar katanya ngomong, bakal terus-terusan. Ini belum diupdate, belum diupdate, tolong update, update. Kenapa? Karena ini mau menghasilkan ini. Jadi, nanti dia lihat nih sebenarnya. Oh, ini berapa yang bisa dikerjakan, berapa yang tidak bisa dikerjakan. Nah, ini kayak gini ya, burn down chart-nya. Jadi, kita mulai, ini yang kita commit nih. Ya kan? Yang garis abu-abu ini, yang guideline-nya, gitu ya. Yang sesuai, apa, sesuai dari sprint, sprint-nya, gitu. Nah, pas sprint-nya jalan. Jadi, kalau dilihat di sini, di tanggal 7 November, seharusnya sisa story point-nya, mungkin sekitar 25. Tapi kenyataannya, dia masih di 50, gitu. Nah, ini kenapa? Kenapa nih? Ada apa nih? Kok nggak turun-turun? Nah, itu biasanya ada impediment yang nggak bisa diselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi, inilah yang akan dimonitor sama si, scrum master, gitu ya. Ini juga yang bisa jadi alasan, kayak tadi ada yang nanya, bisa nggak, Pak? Dia ada tim yang diganti. Ya, bisa. Dia memonitor dari seperti ini. Ini salah satu report yang paling penting yang ada. Gitu ya. Gitu. Nah, ini yang retronya tadi, board-nya udah dikasih sama Bu Herika juga alamatnya. Sekarang, ya nanti bisa diisi setelah suksioner, itu buat sehat-hatian aja, biar teman-teman bisa eksplor, oh gimana sih sprint retro itu, gitu ya. Jadi, kita bisa vote, kita bisa kasih emoji, bisa tulis, segala macem. Comment berapa? Hah? Comment berapa, Pak? Nggak, itu, nanti aja lah, setelah ini aja. Soalnya, ya soalnya waktunya udah, ini kali. Nah, itu aja materinya untuk perkenalan tentang Scrum. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Nanti ini juga dapat poin ya? Kalau nanya. Begitu informasi yang saya dapatkan. Atau sekarang semuanya sedang mencari bukaan? Saya juga belum tahu bukaan apa. Paling air putih. Paling teh manisnya. Ada pertanyaan? Bisa ditulis di chat? Tadi ada beberapa yang nanya kan? Nanti isi kusyoner gitu ya. Nanti jangan lupa upload sertifikatnya ya. Untuk bukti kehadiran gitu ya. Di layar di kursenya MPPL ya. Ditunggu sampai Untuk isi kusyonernya ditunggu sampai maghrib gitu ya. Uploadnya nanti Sampai besok. Sampai besok kalau uploadnya. Oke. Demikian. Saya hanya menyampaikan aja. Ada yang mau ditanya? Ini ada yang ngeris. Ada. Ini ada yang ngeris. Susah nyarinya mana ngeris. Tadi tadi ada yang ngeris. Langsung unmute aja atau ketik di chat aja biar saya bisa coba jawab. Tadi ada yang ngeris loh. Apakah saya ngeris? Saya meris tangan saya sendiri. Nanti kamu harus bikin soal ujian. Oh saya harus bikin soal ujian ya? Iya. Iya. Maksud uji ujian ya? Oke iya. Udah 17.25. Kalau misalkan teman-teman tidak ada pertanyaan lagi mungkin diakhiri aja sampai disini biar ada waktu untuk ngisi questionernya. Demikian untuk pengenalan tentang Scrum. Kita jumpa lagi di pertemuan ketiganya tanggal 22 Mei gitu ya. Oh iya sebelum lebar maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata gitu maaf. Semoga kita mendapatkan apa ya yang dicari di bulan puasa tahun ini gitu ya. Oke. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih.